Intro 1 Oktober 2022 siap dimulai lanjutkan Beginilah prosesi laporan korps raport kenaikan para prajurit TNI mulai dari Perwira, Bintara, Tamtama, dan ASN Militer yang digelar di Satuan Korem 011 Lilawangsa dan dipusatkan di Gedung Aula Ahmad Yanii Korem 011 Lilawangsa Loks Mawai Aceh Kegiatan dengan upacara tradisi satuan dipimpin oleh seorang Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana Komandan Korem menyebutkan bahwa kenaikan pangkat merupakan suatu kepercayaan serta merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib senantiasa disyukuri serta harus dapat dipertanggungjawabkan Selain itu, kenaikan pangkat juga merupakan bentuk penghormatan atau penghargaan atas prestasi dan dedikasi pengabdian para prajurit dalam mengembang tugasnya kepada bangsa dan negara Dan Rem juga berpesan kepada seluruh prajurit yang menerima kenaikan pangkat bahwa perubahan pangkat tentunya dapat berarti dan tidak hanya simboli semata akan tetapi dapat sebagai sarana memacu diri dalam meningkatkan motivasi dan prestasi kinerja di satuan tugas masing-masing Pada tanggal 1 Oktober 2022 saat ini sebanyak 49 orang prajurit TNI dari Perwira, Bintara, dan Tantama serta ASN Korem dan Satuan Dinas Jawatan menerima kenaikan pangkat Acara kenaikan pangkat turut dihadiri diantaranya para pejabat utama Korem 011 Lila Wongsa Ketua dan para anggota Persid Kartika Chandra Kirana Korcaprem 011 serta para prajurit TNI dan ASN yang hadir Tradisi upacara diakhiri dengan ucapan selamat dari Komandan Korem beserta pejabat lainnya dengan memberikan ucapan selamat kepada peserta yang menerima kenaikan pangkat turut didampingi oleh para istri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!